Ayo, ayo. Dengerin semuanya. Kita akan melakukan rally pendek. Dan saya akan memilih dua orang untuk bermain di tengah lingkaran. Dan barang siapa yang dalam kurang tiga menit koknya jatuh, maka anak itu akan kita kasih hukuman. Kalian mengerti? Tidak. Kenapa bisa begini, ya? Pokoknya kamu bisa berenang. Saya tidak bisa berenang. Tapi di sungai, di desa saya. Terus kenapa bisa tenggelam? Cuk! Cuk! Minum, minum. Cuk! Minum, minum. Ayo, 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 minum. Masih, minum. Yanti! Yanti! Gerakan dia! Emak mengomong dengan kamu. Apa sih, Mak? Mau ngomong apa? Tah, coba tanya sama suami kamu. Kenapa, Pi? Ada apa? Enggak, cuma ada salah pahami. Mama udah tahu kamu bakalan ngomong begitu, Jaya. Ini sebenarnya ada apa sih? Kalo pada gak mau ngomong mah, yaudah nanti bobo ajalah. Eh, sebentar itu enak aja, emak yang ngantuk, emak yang mau tidur. Tah, kamu urusin ya berdua masalahnya sama suami kamu. Api, sebenarnya ada apa sih, Pi? Hei, Naur. Ssst, jadi gini. Si Mak teh ketinggalan kopinya di warung itu. Oh, kopi? Eh, Teteh, bukan masalah kopi. Kedengeran. Papi, sebenarnya ada apa sih? Papi gak usah macem-macem, ya? Jadi, kianya. Mamintai sabarnya. Ya. Jadi, Papi teh. Kau warung kopinya Cici gak sengaja ketemu sama Rani. Mak ngeliat. Tapi kan cuma ketemu doa, gak ngomong. Cuman... Ih, si Papi mah. Masih berani di depan emak kayak gitu ketemu sama si Rani? Tapi kan gak sengaja, tapi... Gimana sih, Papi mah? Ya, tapi... Sabar. Ah, Papi mah ngasain. Mi, Mi. Mi, Mi. Mi, Mi. Mi, Mi. Mi. Mi, Mi. Naonan. Ya, Teteh. Kunaon. Kunaon. Kaya. Jadi ini teh bukan sekali dua kali? Hmm. Mama udah tau, Jaya, kelakuan kamu. Udah tau. Aduh, udah. Mau masuk gak enak kalau mertua. Aduh, kalau diam di luar. Ya nanti gak mengenai lama. Aduh, puyuk ya, Mak. Tuh gimana ya? Hah, minta tolong sama Cici. Cici kan nyaksiin tadi, Mak. Cici wera. Mana ta si Barakokok? Hah, malah pergi lagi. Ah, si Papi. Ah, si Papi. Ah, mana kan pergi, Mak. Ah, Yanti. Ah, emak jadi gak bisa tidur deh sekarang. Nih, emak malah marahin Yanti. Si Papi gitu sama Yanti. Sekarang emak marahin Yanti. Ah. Ah. Makanya emak bilang juga jangan nikah sama si Barakokok. Anak-anak, ayo, ayo. Semuanya kumpul. Kumul, kumpul, kumpul sini. Cepat, cepat. Cepat buat lingkaran. Tangannya sambil bergandengan. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Ayo, jangan lemes dong. Ayo, cepat, cepat, cepat. Taruh dulu raketnya. Taruh dulu raketnya. Taruh dulu raketnya. Ayo bentuk lingkaran. Pegangan tangan. Pegangan tangan semua. Ayo. Ayo, ayo. Dengerin semuanya. Kita akan melakukan rally pendek. Dan saya akan memilih dua orang untuk bermain di tengah lingkaran. Dan barang siapa yang dalam kurang tiga menit koknya jatoh, maka anak itu akan kita kasih hukuman. Kalian mengerti? Baik, Coach. Dan yang pertama akan dimulai dari Lenny dan Kania. Ayo Kania, Lenny. Silahkan ke tengah lingkaran. Ayo. Ochi dan acun gandengan. Mendekat. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih. Anak-anak, terapet sini. Tadi saya sudah menghubungi pihak Tunah Sakti. Yang intinya adalah pihak Tunah Sakti bersedia melakukan pertandingan eksibisi dengan Bhinneka Raya. Pak, waktunya sudah ikut. Iya, termasuk kamu. Karena kamu sudah menjadi bagian dari Bhinneka Raya. Pak, maafnya. Tapi teh kalau anak-anak Tunah Sakti saya nggak ikutan dulu deh, Pak. Kalau saya sudah memutuskan, berarti itu keputusan dari Bhinneka Raya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menolak ataupun mengganggu gugak. Latihan hari ini cukup, kalian boleh pulang. Gue masih nggak percaya Ucup udah nggak ada lagi di sini. Gue juga, Len. Gue juga nggak ngerti kenapa dia nggak pilih klub lain selain Bhinneka Raya. Ya, karena Ucup itu pengkhianat. Paham kan? Topan, kok punya omongan selalu saja menyulut. Saya punya emosi. Yang lebih tahu Ucup itu saya, bukan kau, eh Topan. Ini apaan sih, Pak, dari ribut-ribut? Kalian tahu nggak? Ada yang lebih penting daripada bahas Ucup, tahu nggak? Gini, Kak Ania. Gue cuma bilang ke teman-temannya Ucup. Jangan belain Ucup mulu. Udah jelas Ucup itu pengkhianat. Sampai jumpa di video selanjutnya.